Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pemirsa UGTV, jumpa lagi dengan saya, Matrisya Hermita, kali ini dalam acara eksklusif bersama UG. Ya, dalam kesempatan eksklusif bersama UG kali ini, langsung disiarkan dari studio di UG Technopark, Kecamatan Mandek, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya tidak sendiri di studio, acara eksklusif bersama UG ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, langsung saja mungkin sebelum nanti saya menyapa narasumber yang telah hadir bersama saya di studio. Saya tidak sendiri, dalam memandu acara ini sudah ada Prof. Dr. Insinyur Budi Hermana MMA. Assalamualaikum Prof. Budi. Waalaikumsalam, Mbak Dek. Gimana Prof? Alhamdulillah, segar. Alhamdulillah, segar. Habis jalan-jalan kita. Jalan-jalan akhirnya. Udah lima hari juga di Technopark. Baik, gimana nih Prof Budi? Ini eksklusif bersama UG dan luar biasa nih, sepertinya narasumbernya luar biasa sekali. Itu, ini juga temanya. Kebanggaan juga buat kita ya, artinya ada kehadiran yang nanti luar biasa ya, tamu khusus gitu ya. Dan tentunya ini menjadi motivasi buat kita ya, bagaimana kita mengembangkan Technopark. Tetapi di satu sisi, tantangan negeri ini kan luar biasa gitu ya, dalam pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan. Sehingga Gunar Rama sebagai perguruan tinggi tentu ingin berkomitmen, ingin berkontribusi. Sehingga nanti kita bincang-bincang nih, Bade. Bagaimana tentang pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan ini dalam perspektif peran perguruan tinggi dan juga teknologi. Nah, ini menarik kan di situ. Baik, ya. Mungkin karena ini waktunya juga sudah menjelang Jumatannya, Prof. Ya, betul. Mungkin saya langsung saja untuk menyampaikan narasumber yang luar biasa yang telah hadir bersama saya dan Prof Budi di studio. Ijin saya untuk menyapa, Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Prof. Dr. Muhajir FND, MAP. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. atas kehadirannya di UG Technopark. Ya, mungkin nanti kita akan berbincang-bincang, Prof. ya, terkait dengan SDM unggul ya, Prof Budi ya. Dan juga beberapa hal yang sudah dilakukan guna dharma, terutama yang dilakukan di UG Technopark. Baik, silakan Prof Budi. Baik, terima kasih, Bu Ade. Ini saya, di samping saya juga nih, saya agak gemeteran gitu, di samping Bu Rektor gitu. Itu misalnya saya. Terima kasih, Pak Mirza. Jadi, saya nanti Bu Rektor, Tokos Menteri Energi, nanti saya akan berbagi cerita juga ya, bagaimana komitmen guna dharma, bagaimana kontribusi guna dharma dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi sesuai dengan kekhususan guna dharma, kan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk nanti sebenarnya kita kan mendapatkan amanah dari Pak Menko juga, mohon izin ya, ada Hibah GNRM itu ya. Nanti mungkin akan coba cerita sedikit banyak tentang bagaimana kita berikhtiar ya, membantu pemerintah, supaya nanti program-program Pak Menko itu kan sukses ya, walaupun ada tantangan besar 2 tahun musibah pandemi ini. Begitu, Bu Ade. Ya, baik. Terima kasih, Prof Budi, dan selamat datang sekali lagi, Pak Prof. Muhajir, dan juga Prof. Marjanti, baik mungkin langsung saja saya berbincang dengan Prof. Muhajir, Pak Menko, Bapak Menko. Prof, kalau saat ini kan sebenarnya sudah lebih dari 2 tahun ya, Prof, ya, situasi yang kita hadapi pandemi, dan mau nggak mau, walaupun mungkin di belakangnya masih banyak isu lain yang juga tidak, apa ya, tidak kalah pentingnya. Tidak kalah panasnya. Nah, namun demikian dari 2 tahun ini, kan berubah-berubah, Prof, sampai muncul ada isu yang terkait dengan learning loss, Prof. Learning loss. Nah, kalau berbicara learning loss, artinya masalah pendidikan di sini, ini kan, kalau saya sempat berdiskusi atau sempat berbaca sedikit, ini akan merujuk kepada resiko generation loss. Nah, ini kira-kira menurut tanggapan Prof. Muhajir, seperti apa, Prof? Ya, sebetulnya kehilangan kesempatan belajar itu bisa terjadi setiap saat, baik sifatnya masif maupun sporadis. Salah satu penyebab pilihan kesempatan belajar adalah ketika tidak tersedia fasilitas belajar itu di suatu tempat, atau ada momen tertentu, situasi tertentu yang membuat terjadi learning loss. Nah, kebetulan dengan adanya COVID-19, itu memang telah terjadi learning loss atau kesempatan, hilangan kesempatan belajar itu bersifat masif ya. Masif, hampir terjadi menimpa ke seluruh peserta didik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menebus kehilangan kesempatan belajar ini, mau tidak mau kita harus melakukan percepatan dan gerakan yang sifatnya masif melalui revolusi mental, bagaimana supaya kita bisa memulihkan kembali kehilangan kesempatan belajar ini, dan sekaligus juga mempercepat sehingga kehilangannya itu bisa ditebus dalam waktu yang tidak lama. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita bersama setelah era pandemi COVID-19 ini berakhir. Dan tentu saja kita berharap dengan indikator-indikator yang sudah ada, itu mudah-mudahan itu adalah pertanda bahwa memang COVID-19 ini akan berakhir sebagai penyakit pandemi, tetapi mungkin akan tetap menjadi penyakit endemi. Dan sebetulnya kalau berdasarkan angka kematian yang terjadi sekarang ini, sebetulnya kita ini mestinya sudah masuk di era endemi. Bahwa COVID-19 ini menjadi salah satu bagian dari penyakit, ya, dan itu mungkin akan berjalan lama, tetapi dia sudah bukan lagi penyakit yang memberikan angka kematian paling tinggi. Bahkan tadi saya dapat data terakhir dari DPD 3, untuk 18 rumah sakit COVID-19 di DKI itu, bukan rumah sakit COVID-19 ya, 18 rumah sakit besar di DKI, sekarang ini COVID-19 hanya menduduki rangkaian 14 dari penyakit-penyakit yang ada, yang membuat kematian. Justru yang mematikan sebagian besar adalah akibat dari kanker, kanker ganas. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19, itu secara rata-rata itu sebetulnya sudah bukan lagi penyakit pandemi lagi, maksudnya sudah tidak lagi yang memang masih tetap selaspada, tetapi bukan lagi yang sangat berbahaya. Itu Mbak Ande. Wah, luar biasa Prof. Sudah kira-kira 14 sekarang ya Prof ya, tapi dalam isu kesehatan. Tapi juga tadi sempat dibahas sedikit nih, Prof Budi juga terkait dengan salah satu yang menjadi isu kesehatan itu adalah stunting. Tadi Prof Muhajir juga dalam sambutannya juga menyebutkan ya, kalau stunting itu tidak hanya perkara masalah kurang tinggi dan kurang berat gitu ya Prof ya. Tapi ada stunting, ada growth di pertumbuhan otak ya. Sebenarnya memang salah satu indikatornya melalui hal tersebut. Nah, terkait dengan masalah dengan adanya stunting atau hambatan pada perkembangan otak gitu sendiri, kan artinya kualitas dari manusianya ini juga terpengaruh ya Prof? Betul, betul Mbak Ande. Jadi, kalau seorang anak manusia, itu ketika berada di dalam janin sudah terhambat pertumbuhannya, pertumbuhan otaknya, kemudian ketika masa bayi, yaitu bawah 22 tahun, itu juga mengalami hambatan, maka untuk periode berikutnya, ketika balitas dan seterusnya, itu intervensi apapun, itu sudah tidak akan bisa mengoptimalkan perkembangan otak si anak itu. Karena itu, seribu hari awal kehidupan, itu bisa sering disebut sebagai musya emas, itu adalah golden age, itu memang betul. Karena itu kita harus sekarang ini, sesuai kebanyakan kebijakan Bapak Presiden, Pak Jokowi, itu kita ingin membangun manusia Indonesia itu mulai dari sektor yang paling gulu, yaitu mulai dari seremaja menyiapkan perkawinan, sehingga nanti ada namanya sus janting, khusus calon pengantin, yang nanti tidak hanya menyiapkan diri untuk akad nikah di KUA, atau di catatan sivil, tetapi dari aspek kesihatan reproduksi, kesiapan ekonomi rumah tangga, kesihatan keluarga, itu akan menjadi perhatian dari pemerintah. Karena itu nanti tiga bulan seorang belum menikah harus sudah masuk, harus sudah tercatat untuk kemudian mendapatkan, disuruh di observasi tentang keadaan yang bersambutan. Misalnya kalau calon pengantin putri ketahuan bahwa dia anemia, maka dia selama tiga bulan itu harus dikejar, bagaimana supaya anemia itu sudah bisa pulih. Karena kalau si calon ibu ini menderita anemia ketika hamil, itu kemungkinan peluang untuk menjadi janinnya stunting sangat tinggi misalnya. Kemudian nanti akan ditangani melalui dua sisi sekaligus, dari sisi kesehatan, mulai dari perbaikan kisi, kemudian juga sanitasi lingkungan di keluarganya, dan seterusnya. Di samping itu juga akan disiapkan dari sektor ekonomi keluarga, sehingga jangan sampai Indonesia ini lebih banyak memproduksi keluarga baru miskin. Jadi problem kita adalah banyak sekali pasangan pengantin baru itu memang tidak memiliki kesiapan ekonomi secara baik, maka kemudian melahirkan rumah tangga miskin baru. Dan yang bingkiri lagi, biasanya mereka kemudian belum juga tinggi, lepas dari keluarga yang lama, maka ada keluarga miskin yang di situ terdiri dari dua sampai tiga kepala keluarga. Ada kakek neneknya, kemudian bapak ibunya, kemudian anak dan menantunya tinggal sama, dan mereka dalam satu rumah yang tempatnya yang sangat tidak memadai, dan itu, itu yang sangat berisiko terhadap pembangunan SDM kita, terutama sehingga antara stunting, kemiskinan ekstrim, gisi buruk, kemudian air bersih, dan seterusnya itu berjalin, berkelindahan, karena itu tidak bisa diselesaikan secara parsial, semuanya secara terintegrasi. Itu Mbak, tadi. Wah, luar biasa. Prof, ini tadi waktu Prof menjelaskan, saya lirik-lirikan dengan Prof Budi, karena sebenarnya Prof Budi punya tahu benar. Ini apa nih Prof? Karena terkait dengan awak, sebenarnya juga kita sudah juga mencoba untuk apa ya, mencoba untuk ikut-ikut ambil bagian. Kita sudah mencoba ikut peduli. Peduli dengan beberapa program gitu ya Prof Budi ya. Nah mungkin Prof Budi bisa mau memberikan terima kasih Pak Rini. Tadi saya katakan kok kebetulan gitu ya, 200-300 mohon izin, bahwa ketika Pak Menko tadi di acara persimian kan strategi itu kan ada reorganisasi strategi untuk pengembangan SDM dari hulu. Tapi yang menjadi salah satu indikator kan stunting. tapi kita tahu bahwa stunting itu kan secara kronologis kan memang dimulai dari sejak awal gitu ya, dari remaja yang ingin menikah gitu ya. Dari sebelum diproduksi. Betul ya, sehingga tadi ada lima kelompok sasaran kan gitu. Jadi sebenarnya yang menarik juga acara kita kan memang akan mengarah ke sana juga berarti ya. Sehingga tadi istilah Ibu Cawai Cahai itu ya kalau saya sih mungkin apakah urun rembuk atau apa itu sama ya. Urun rembuk itu. Enggak, kalau Cawai Cahai itu sudah sampai terlibat. Oh terlibat langsung ya, udah langsung aktif ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kalau urun rembuk kan cuma ngomong doang. Menarik karena ada sebuah, nanti kita ada dua aplikasi ya Bu Ade yang nanti akan kita launching, tetapi ini kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Menteri kan menjadi sebuah urgensi bahwa memang untuk kedepannya pun kan tidak mudah ya Pak Menteri ya bahwa bagaimana untuk penggembangan SDM dari hulu itu kan tidak mudah karena masalah edukasi. Nah ini sini kenapa akhirnya di dalam program ini nanti kita akan berbicara tentang bagaimana edukasi publik. Itu kan menjadi penting. Kelompok sasaran tadi ya remaja yang memang mau menikah, kemudian pasangan muda, kemudian jadi ibu yang melahirkan sampai anak dan tumbuh berkembang gitu kan menjadi seorang remaja kan gitu. Ini bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga tadi kekhawatiran pengajar tentang jangan sampai keluarga misi itu melahirkan apa diwariskan gitu ya. Tapi bagaimana ada upaya supaya nanti generasi mendatang itu justru bisa lebih baik lagi dari generasi yang sebelumnya. Begitu Pak. Wah, luar biasa. Nah, kalau terkait dengan tadi Prof Margian disampaikan cawe-cawe yang ini kita sudah melakukan apa Prof? Mungkin Prof. Saya tanya bahaya sih. Yang pertama dalam kaitan edukasi publik. Tadi kan kita mulai dari lima kelompok sasaran. Iya, kelompok sasaran. Kebetulan kan program Bapak Menko PMK itu juga untuk meningkatkan semua aspek dari kehidupan kita semua. Jadi Gunadharma melalui UGTV kan memang punya misi untuk edukasi publik Pak jadi kami memang apa ya mendedikasikan program untuk PMK di satu salah satu pilar atau beberapa pilar karena itu kan bisa menyangkut lima kelompok sasaran dan juga untuk berbagai aspek yang ada. Jadi tergantung kita bisa masukkan para narasumber yang mungkin kita perlu bikin topik tertentu kan tema-tema tertentu sehingga ini berjalan. Nah saya kira ini kan tadi Pak Menteri menyampaikan jangan kalau sudah selesai sudah selesai tapi kita memang itu menjadi kewajiban dan insya Allah kami memang berniat seterusnya begitu Pak insya Allah itu menjadi nah ini akan diluncurkan bahwa peluncuran program The Series jadi semacam seri lincang-lincang tetapi topiknya pengembangan SDM mungkin dan itu semua aspek yang dari mulai stunting bisa dan lain-lain dan juga mungkin aspek let's say seperti sekarang kita lagi ramai IKN bagaimana apa yang kita keperluan kita terhadap IKN karena itu memang sudah diresmikan oleh pemerintah maka tentu kan kita sebagai warga negara yang baik mendukung jadi bisa juga begitu Pak memang sudah dilakukan yang kedua juga sangat apa sangat sejalan tadi waktu Bapak sampaikan bahwa kita ini mulai dari sangat hulu very real hulu itu dimana remaja jadi kebetulan Unif Targunadaran memang sudah mengimplement mengimplementasikan di daerah Cianjur karena seingat saya performen kata Ibu Kepala Puskas itu tinggi ya di sini termasuk memang yang tinggi jadi kami meluncurkan namanya UG Smart UG Smart application ini adalah sistem monitoring anak remaja terpadu jadi tadi yang Bapak sampaikan bahwa ini dari remaja nah ini dibuat sangat integrated sangat integrated user friendly tapi nanti saja sudah melihat ke masa depan jadi kita berbasis artificial intelligence nah ini yang kira-kira bisa demikian saya kurang tahu tapi katanya bisa sampai monitor bagaimana pertumbuhan anak bagaimana obat itu dimakan atau tidak dan juga ada delta-delta peralihan mungkin nanti Ibu Ade yang bisa menjelaskan detailnya karena dia katanya dokter kalau dokter ahli pasti tidak tahu baik terima kasih Prof Margianti dan juga mohon izin Prof Muhajir dan juga Prof Budi tadi Ibu Rektor sudah memberikan sedikit teaser mengenai apa yang akan kita luncurkan memang dalam acara talk show kali ini Bapak Menko jadi nanti saya akan memandu Bapak untuk dan juga Injin Bu Rektor mungkin meminta kesediaan Bapak Menko untuk jadi ada dua launching animasi ya sebagai penanda tadi ya cewek-cewek kita partipasi aktif dari Gunadharma sehingga itu menjadi penyamangat kami Pak Menko ya Bu Rektor supaya nanti dua animasi ini justru menggambarkan tekad kita saya lebih dari itu Prof jadi saya kalau memang ini berkenan nanti bisa saya lebih detailkan dan ini merupakan persembahan Gunadharma kepada Indonesia kalau ini bisa ditangu jadi satu apalagi kalau melalui di KKBN itu yang stunting khusus kan jadi ini ya kan gratis ya dari kita pokoknya itu sampai resource-resource-nya semua file-file-nya tinggal dikembangkan ke depannya jadi nah itu saya rasa itu menjadi shot yang bisa jadi nanti lebih tepatnya mohon izin Direktur dan Pak Menko itu ada dua program yang akan kita coba kick off ataupun luncurkan hari ini yaitu pertama edukasi publik sebagai kelanjutan dari hibah kita amanah kita dari generakan revolusi mental tetapi kami karena namanya kekhususan kami nanti ada semacam tagline revolusi mental di era digital karena bagaimanapun tantangan ke depan kan luar biasa ya dengan platform digital itu yang pertama kemudian yang tadi yang tadi ceritakan oleh director tentang UGISMAT dashboard UGISMAT karena aplikasinya kan memang sudah digunakan jadi kita sudah di apa namanya beberapa bulan yang lalu hibah GNRM ini kan berakhir di sekitar bulan Oktober nah setelah itu kita juga diamanahkan oleh Kemdikbud Tristek untuk melakukan pengabdian pada masyarakat lagi melalui hilirisasi dari produk-produk atau prototipe yang sudah ada nah karena itu memang sudah ada dan ternyata memang ini gayung bersambut dari pemerintah disini juga akhirnya kami hilirisasi jadi pengabdian di apa namanya kecamatan Mandes disini di beberapa puluh kesemas nah itu kalau secara gambaran umumnya aplikasi tersebut bisa sebenarnya bisa digunakan di device apapun kebetulan dari amanah dikti tersebut kita juga bisa menyediakan ada tablet yang digunakan oleh setiap kader nah kadernya yang nanti akan mengisikan itu datanya sudah banyak dan ini nanti bisa diakses nanti mungkin setelah diluncurkan kita akan melihat sedikit gambaran seperti apa dari aplikasinya tapi mohon izin mungkin yang pertama saya akan meminta kesediaan mohon kesediaan Bapak Menko untuk secara simbolis melakukan peluncuran aplikasi dengan menekan layar pada tab ini nanti saya akan pandu pada hitungan ketiga kita ganggu ada aja ya baik bismillahirrahmanirrahim saya hitung mundur tiga dua satu silahkan Prof selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah baik mungkin nanti sebelum kita meminta tanggapan mohon tanggapan dari Pak Menko mungkin Prof Budi kita lanjut saja ke launching aplikasi kedua yang Yujima tadi ya dashboard dari silahkan baik jadi sekali lagi Prof mohon izin untuk berkenan jadi yang pertama baru revolusi mental di era digital untuk yang ini adalah peluncuran dari dashboard aplikasi Yujismar Universitas Gunadharma Sistem Monitoring Anak dan Remaja Terpadu baik saya saya hitung mundur tiga dua satu bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya baiklah para pemirsa UGTV baru saja kita menyaksikan peluncuran dua program yang sebenarnya sudah pernah sih dilakukan di Universitas Gunadharma namun ini dikembangkan untuk bisa menjadi apa ya menjangkau lebih luas lagi yang pertama itu adalah program seri GNRM atau Gerakan Nasional Revolusi Mental sebuah edukasi publik di mana tema besarnya adalah mengangkat isu tentang revolusi mental di era digital dan juga yang kedua ada program ataupun dashboard dari satu aplikasi UG Smart Sistem Monitoring Anak dan Remaja Terpadu baik langsung saja saya kembali lagi ke studio masih ada saya masih memandu dengan Prof Budi lalu ada narasumbernya masih dengan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Muhajir FNDMAP dan juga Ibu Retor Universitas Gunadharma Profesor Dr. Eko Srimar Giyanti SEMM baik Prof tadi baru saja kita menyaksikan launching dan juga sudah dijelaskan sedikit secara gambaran umum dari apa yang sudah dilakukan mungkin Prof ada tanggapan ataupun pesan khusus mumpung ada Bu Rektor gitu Prof soalnya kita bisa ditambahkan program-program monggo Prof ya kan khususnya keterlibatan Universitas Gunadharma di dalam program gerakan revolusi mental kan revolusi mental ini dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup semua etapa dari siklus kehidupan ya nanti silahkan Gunadharma tentu saja perlu mengembangkan aplikasi-aplikasi yang relevan dengan gerakan revolusi mental di semua etapa siklus kehidupan itu mulai tadi itu mulai dari persiapan pengantin kemudian nanti pasangan rumah tangga hamil jadi penanganan calon orang Indonesia yang masih berubah janin sampai kemudian menjadi bayi yaitu 2 tahun kemudian menjadi peboca menjadi anak kemudian remaja dewasa usia produktif sampai manusia lanjut usia manula ini akan kita tangani secara simultan dan menyeluruh holistik pendekatannya apalagi kita harus betul-betul menyadari bahwa kita sekarang ini berada di dalam perjalanan menuju bonus demografi yang menurut hitungan matematik itu penduduk kita itu sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012 dan puncaknya itu diberikan nanti tahun 2030 dan setelah 2030 nanti akan Indonesia akan bergerak menuju namanya aging population jadi penduduk menua jadi 2045 itu kita nanti sudah tidak lagi panen bonus demografi tapi panen penduduk usia tua gerontologi sehingga sehingga waktunya tinggal sekitar 7 tahun untuk mengejar memanfaatkan bonus demografi ini terutama nanti tahun 2030 itulah puncaknya nah kalau kita tidak menyiapkan sungguh-sungguh usia produktif pada era bonus demografi dengan baik yaitu tadi itu menyiapkan generasi yang bebas stunting kemudian terdidik dengan baik terbentuk karakternya dengan bagus kemudian mendapatkan lapangan kerja yang memadai yang cocok dengan bidang kealian dan keterampilannya dan memang dibutuhkan dan pekerjaannya itu mendapatkan penghasilan yang memadai bagi yang bekerja sehingga pekerja penghasilannya itu nanti bisa punya tiga fungsi pertama untuk menghidupi dirinya sendiri yang kedua menghidupi mereka yang tidak produktif apalagi nanti setelah itu akan melalui aging population dan yang ketiga adalah untuk kalau ada kelebihannya ditabung ditabung tabungan agregat dari mereka-mereka yang penabung ini namanya tabungan nasional atau international saving dan national saving ini sangat dibutuhkan untuk investasi jadi kalau kita ingin menjadi negara maju maka memang sebaiknya investasi itu bukan berasal dari luar apalagi dalam bentuk utang tetapi betul-betul investasi dari anak Indonesia sendiri anak-anak usia produktif Indonesia sehingga nanti investasi ini bisa dikembangkan menjadi punya efek multiplayer sehingga akan menuju ke Indonesia secara ekonomi menjadi negara kelas menengah atas berpenghasilan menengah tapi atas bukan menengah bawah sekarang kita menengah bawah upper middle income kalau kita bisa lepas dari menengah bawah maka kita akan lolos dari trap middle income trap itulah istilah the middle income trap jadi sekarang Indonesia itu tantangannya sangat berat kalau kita walaupun menyiapkan generasi yang sudah unggul bagus tapi kalau lapangan kerja tidak tersedia maka kita juga akan bercuma karena itu investasi Presiden selalu menyampaikan investasi nasional kita harus diutamakan untuk menyiap membuka lapangan kerja seluas-luasnya bahkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 juga disebut dengan istilah undang-undang cipta kerja kemudian juga yang kemarin agak heboh itu tentang tentang apa jaminan sosial nasional kita gitu ya itu sebetulnya secara desain desain kebijakan itu sudah sangat-sangat bagus tinggal bagaimana diimplementasikan dan implementasinya harus sesuai dengan berada di dalam momentum yang tepat karena kita pemerintah sekarang ini sedang mengerancang ada paling tidak ada 6 jaminan sosial nasional yang pertama itu BPJS Kesehatan yang berlaku untuk semua usia BPJS Kesehatan dan setiap warga Indonesia seharusnya harus menjadi anggota BPJS tidak boleh ada satu pun yang tidak menjadi anggota BPJS karena itu 2024 pemerintah metarget 98% warga negara Indonesia harus menjadi anggota BPJS untuk yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah iurannya dan pemerintah sudah mengalokasikan untuk 96 juta 96 juta penduduk Indonesia itu bisa iurannya ditanggung oleh pemerintah belum lagi masing-masing daerah pemerintah daerah juga menyediakan untuk menanggung itu melalui DAK kemudian ada 5 yang dialamatkan untuk mereka yang sudah kerja karena memang pada dasarnya semua usia produktif Indonesia harus bekerja nanti tidak boleh ada yang nganggur karena itu ada 5 jaminan lagi pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja kemudian jaminan pensiun jaminan kematian dan jaminan hari tua kemudian melalui undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ditambah lagi yaitu jaminan kehilangan pekerjaan jadi ada 5 jadi orang Indonesia itu sebetulnya sudah dijamin dengan 6 jaminan sosial nasional dan untuk khusus untuk yang bekerja itu ada 5 sedangkan yang kesehatan itu berlaku untuk semua baik yang tidak bekerja maupun bekerja semua harus dijamin secara kesehatannya melalui BPJS kesehatan ini jadi secara desain kebijakan dari sisi jaminan sosial maka kita dalam pembangunan SDM kita ini sudah dimulai mulai dari yang paling hulu sampai yang paling hilir nanti yaitu jaminan hari tua jadi mereka-mereka yang sudah mendekati udur seperti saya atau Prof. Margianti itu harus sudah punya jaminan dari tua karena kalau tidak kita nanti akan punya masalah besar karena negara menjadi membebani negara mereka-mereka yang tua tidak punya jaminan itu nah ini karena itu kemarin ada demo besar-besaran menuntut supaya minta supaya dibayar sekarang kalau masih muda-muda karena PHK kemudian minta jaminan hari tua namanya bukan jaminan hari tua tapi jaminan hari muda tapi memang itu sangat sulit karena waktu itu belum ada jaminan kehilangan pekerjaan tapi dengan sekarang sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan mereka yang kena PHK itu bisa mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang imbalan untuk menunggu sampai mendapatkan pekerjaan baru kemudian dapat informasi tentang pekerjaan baru kemudian dapat pelatihan melalui kartu prakerja karena itu kartu prakerja ini memang disiap utamakan untuk mereka yang kena PHK kemudian kalau dia ternyata tidak mau membuat pilihan ini ingin menjadi pengusaha berusaha secara mandiri dia bisa dapat akses untuk mendapatkan modal baik itu berupa kur maupun melalui PNM jadi ada sekian skema mulai dari 5 jutaan sampai puluhan juta untuk modal ini jadi sebetulnya secara desain teknokratik untuk pembangunan SDM dari sisi jaminan kesehatan dan jaminan sosial itu sudah sangat rapi di era kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini sehingga bagaimana momentumnya kemarin saya diberi arah kepada beliau ya kalau sekarang mungkin memang belum bisa diterapkan secara drastis makanya harus dilihat momen-momen yang pas nanti kalau pertumbuhan ekonominya memang sudah sangat bagus mungkin orang tidak akan resisten misalnya ketika dia belum mendaftar menjadi anggota BPJS ketika menunggu kursim ditanya sudah daftar atau belum mungkin tidak akan resisten sekarang ini ada problem-problem terutama yang masih era masih COVID-nya masih belum tuntas ya tetapi untuk jangka panjang saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik saya kira itu penjelasan saya cukup panjang terima kasih Pak Pak tapi saya lihat sih relevan juga ya Bu Refkan dan Bu Ade ya ketika tadi kalimatkan kuncinya ya ketika ada resistensi mungkin kekurang apa masalah edukasi dan informasi betul nanti saya makan itu betul sehingga nanti temanya tadi dengan GNM series yang benar-benar menjadi media menjadi saluran yang bisa membantu pemerintah melakukan edukasi dan sehingga nanti kaitannya dengan program-program pemerintah tertangkap dengan utuh gitu ya betul misalnya Pak Budi ini betul ini jadi misalnya ketika ada pembatasan pengambilan jaminan hari tua untuk mereka yang PHK ini belum diinformasikan bahwa sekarang ada skema baru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan gitu misalnya mestinya dulu harus diberitahu itu dulu termasuk misalnya ada isu tentang BPJS kesehatan yang itu tadi kalau ngurus public service pelayanan umum misalnya KTP atau mau jual beli tanah harus masuk BPJS itu misalnya belum di diinformasikan bahwa tidak otomatis jadi misalnya kalau saya belum menggota BPJS mau jual tanah nggak boleh karena begitu jadi mereka nanti kalau sudah jual tanah kemudian di cek karena sudah ada aplikasi yang berlaku secara nasional jadi orang nanti akan bisa dideteksi misalnya mau ngurus SIM dibuka dia sudah daftar anggota BPJS belum itu akan ketahuan kalau nanti belum maka dia diingatkan kamu belum diperingatan pertama nanti kemudian dia jual tanah kok dia belum juga diperingatan sampai kemudian dia pada akhirnya betul-betul menjadi anggota BPJS kalau dia memang bisa bayar urun, iuran harus dihimbau untuk iuran tapi kalau dia tidak mampu memang betul tidak mampu pemerintah lah yang akan membayar iurannya itu Bu Margianti dan sekarang Prof Margianti dari 96 juta itu yang sudah digunakan belum sampai 80 juta jadi masih ada sekitar 20 juta lebih slot ya untuk mereka yang tidak mampu jadi nggak usah khawatir jadi kalau misalnya ngurus KTP kemudian belum daftar BPJS dan nggak bisa bayar pemerintah nanti akan akan ambil alih itu gitu jadi termasuk tadi itu sekarang pemerintah masih memberi kelonggaran sesuai aran Bapak Presiden jadi boleh aja mengambil jaminan hari tua ketika anak PHK tetapi ingat dia juga sudah bisa mengambil jaminan kehilangan pekerjaan memang nanti untuk saatnya aran Bapak Presiden sudah tidak boleh jaminan hari tua betul-betul diambil untuk hari tua karena kalau diambil sekarang Mbak Ade bukan habis saja jumlahnya nggak ada nggak seberapa baru kerja 3 tahun kemudian PHK ngambil jaminan hari tua dapatnya 1 juta aja paling 2 juta jadi nggak ada nilainya tapi kalau nanti itu diambil pada usia menjelang tua misalnya 56 tahun mungkin sudah puluhan juta sehingga agak manfaat betul untuk untuk kepentingan yang bersengkuatan modal atau sangu untuk menoncong hari tua yang sehat yang betul-betul terjamin itu saya sudah jadi anggota PPJS loh Pak pastilah dan bayarnya pasti mahal oh nggak salah itu ya ya Pak baik-baik ini kalau tadi berbicara aplikasi ini ada opportunity lagi kita ngembangin lagi nih Prof betul nah mungkin kalau sekarang saya izin untuk ini Prof apa namanya mungkin menunjukkan apa yang tadi yang dari UGS oke-oke baik mungkin boleh minta tolong di-share saya megang tabnya ya Prof jadi kita nanti akan masuk juga dengan kira-kira contohnya Pak nanti akan dipegang oleh para nakas di dinas kesehatan untuk ada ruang kontrol gitu baik ini nanti bisa dimulai di Cianjur dulu ya sudah sudah dimulai sudah ada hasilnya Pak ini ada BGM Prof nah ini dia akan langsung mengakses dari GIS-nya kan Prof nah ini kan UG Technopark nah dekat sini ada saya akan pilih satu coba ini yang merah-merah itu ya yang merah-merah ini yang sudah dipin bahwa disitu ada anak oh stunting jadi kita sudah langsung mempin gitu lokasi ini jadi sebenarnya intinya sih bisa untuk semuanya tapi kan akan di mark ya akan di flag mana yang dia punya kecenderungan untuk apa namanya kalau pertemuan anak di bawah garis merah Prof dari kurvanya nah ini ada satu anak memang sengaja inisial Prof tapi ini data asli Prof ya kita disini klik ada berat badan umur sebentar masih loading nah ini adalah KMS langsung ini yang ya ini kan kurva normalnya Prof hijau lalu yang atas itu over yang bawah under nah anak ini kebetulan berada sangat jauh di bawah garis yang hitam ini yang hitam bawah itu ya hitam sampai dia ya berat badannya ini umur apa berat badannya ya ini 18-20 segala macam ini diukur secara periodik ya Bu Ade ya betul jadi mereka ya kami memang tetap perlu NIK-nya segala macam karena karena sebenarnya ini kan juga nanti dilakukannya oleh bukan nanti ya sudah dilakukannya kan oleh kadar dari puskesmas betul seperti itu Prof nanti ke depannya pun tidak hanya indikator ini kan baru kita ngeluarin dari apa namanya pertumbuhannya saja Prof tapi juga kadar ketika ketika apa namanya ketika mengisi itu dia juga dia juga bisa untuk menanyakan beberapa hal yang terkait dengan tadi aspek untuk bisa nah ini adalah aplikasinya Prof secara umumnya jadi memang kita ada edukasinya juga edukasi gizi artikel dari gizinya ini artikelnya relay ke apa namanya channel video itu cuma memang dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa dan juga dosen dari Lintas Prodi gitu Prof ini persembahan dari Gunanya luar biasa ini Gunanya terima kasih dan terakhir saya sarankan nanti segera mungkin juga sudah ya berkoordinasi dengan BKKBN karena untuk penanganan stunting Bu Rektor sekarang ini backbone-nya atau kementerian lembak badan yang bertanggung jawab itu BKKBN bukan kementerian kesehatan sesuai dengan perpres nomor 72 tahun 2021 baru saja ini perpresnya karena itu sekarang kita baru mulai bangkit kenapa? karena stunting ini ini buat Abu Dokter kita tidak nyebut sebagai domen dari kesehatan tapi ini domen dari pembangunan keluarga landasannya adalah undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga karena itu stunting ini akan ditangani oleh BKKBN tentu saja tetap kementerian kesehatan juga membaik terutama untuk penanganan-penanganan yang sifatnya dasar berkaitan dengan nutrisi terkaitan kisi dan seterusnya tetapi untuk yang lain nanti akan kita koordinisikan misalnya tentang sanitasi lingkungan dan rata-rata mereka yang kena stunting ini keluarga miskin karena itu nanti rumahnya juga harus berbaiki yaitu nanti kementerian BPR yaitu Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi semua kementerian terkait ini menjadi tanggung jawab dari Kemenko PMK begitu mbak karena itu nanti saya mohon aplikasi ini sangat bagus nanti coba disinkronkan dengan aplikasi yang sudah dikembangkan juga oleh BKKPN nanti bisa saling melengkapi termasuk edukasinya adalah BKKPN itu punya namanya pendamping keluarga relawan pendamping keluarga itu saya kira nanti perlu di edukasi oleh Gunadharma tentang tadi itu indikator fisik yang bisa dideteksi tentang berat dan tinggi berat itu kemudian untuk menyaksikan bahwa otaknya juga tidak berkembang itu pakai apa nanti ada itu ada indikator saya kira Bu Dokter lebih pahamlah itu penting karena kemarin waktu di NTT Pak Rastok Kepala BKK menyampaikan ini yang masih harus tantangan kita adalah bagaimana pendamping keluarga ini paham juga karena anak yang pendek belum tentu stunting juga memang kukulannya pendek ya gak bisa gak bisa diharap tinggi kan gitu tetapi saya sebetulnya bukan stunting ini tapi memang indikator yang sekarang masih jadikan pegangan adalah berat dan tinggi badan itu terima kasih Prof itu menjadi tantangan buat kami ke depannya khususnya nanti kami juga ada fakultas kedokteran dan memang ini dikembangkan fakultas kedokteran dan IT juga dan yang lain-lain juga sih Prof komunikasi gizi dan yang lain-lain baik dan juga pasti nanti kalau Bu Rektor saya sampaikan pakai DGX ya nah ini pasti langsung karena nanti dengan data yang banyak mungkin dengan bisa kelihatan ya Prof ya polanya kalau tadi Prof sampaikan mungkin tidak hanya terbatas masalah dia pendek ataupun badannya kurus tapi kalau mungkin secara genetik orang tuanya seperti itu nah itu kan menjadi satu pola yang bisa dipotret jadi terima kasih Prof sekali lagi nih insight dan juga tantangannya Prof Budi mau gue? sudah cukup sudah cukup oh iya Prof Marganti mungkin ada yang mau disampaikan saya cuma menyampaikan terima kasih sekali sama-sama Bu Profesor Bu Doktor sangat mendorong sangat memotivasi sangat mendorong semangat kita tambah semangat semua ya keluarga besar Gunadharma terima kasih maju terus Gunadharma insya Allah baik sekali lagi terima kasih Prof Muhajir atas waktunya pengalaman mohon maaf jauhan keci anjir ya ini juga mohon izin Bu Rektor dan Prof Budi Prof Muhajir dan juga para dan juga para pemirsa IGTV kita sudah berdiskusi tidak terasa nih sudah hampir 1 jam namun acara ini harus diselesaikan jadi tetap terus untuk menyaksikan IGTV bisa melalui channel 32 UHF TV Digital atau melalui streaming di www.ugtv.co.id atau www.ugtv.gunadharma.ac.id atau biar lebih mudah lagi silahkan langsung mengunduh aplikasi IGTV Mobile yang telah tersedia baik di App Store maupun Play Store saya Matrisya Hermita mewakili seluruh narasumber dan seluruh kru IGTV dan seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan hari ini mohon undur diri dan pamit tetap patuhi protokol kesehatan Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!